Alhamdulillah dulur-dulur masih betah dengan bang Jack ini ada segmen terakhir kita bacokan langsung ini ada bayi yang baru melahirkan ditemukan di palimu bagaimana nih ceritanya? terkejutlah terkejutlah terkejut terakhir-akhir mari kita pantau langsung warga RT 19 kelurahan palimu kecamatan kota baru dihebukan dengan penemuan bayi perempuan di depan panti asuhan al-muktar pada selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, bayi tersebut pertama kali ditemukan pemilik panti dengan keadaan berlilit kain gendongan bayi berwarna kuni Reza Pahlepi salah satu pengurus panti mengatakan kondisi bayi saat ditemukan dalam keadaan masih berlumuran darah dan tali pusarnya masih menempel di tubuh bayi tersebut serta berat bayi hanya 1 kg bayi tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya setelah mengetahui hal itu pengurus langsung menghubungi polse kota baru untuk kemudian dibawa ke rumah sakit daerah Abdul Manap untuk diberi penanganan melalui inkubator karena bayi tersebut dalam keadaan prematur itu tadi kan ayah ibar saya mau berangkat kerja tubuh sekitar umur 8.30 begitu dia buka pintu ketemu bayi ketika ketemu bayi dan sebelah kan rumah saya kan sebelah itu setelah dari situ saya bawa ke bidan bidan tutup, saya bawa lagi ke bidan bidan Budi Waluyo sambil saya komunikasi dengan polisi ya kan akhirnya kami bawa lagi ke Ismas dikawal sama polisi ke rumah sakit kota Abdul Manap sementara itu Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak Andito mengatakan saat ini kasus tersebut tengah ditangani polisi Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan ketiga suara tak suara tersebut